moment of truth kita dapat apa guys kita dapat Halo guys kembali lagi ke Noveron 25 hari ini kita akan mereview nih guys mereview Takara Tomitomika nih guys ini edisi Hyakunin isu nih guys yo kalau kalau ada tulisan kayak gini tuh bacanya Hyakunin isu guys kalau nggak salah ya guys ya kalau di Google translatenya guys hahaha Hyakunin isu itu apa Bang Hyakunin isu itu kayak puisi klasiknya Jepang itu loh guys Oh ini kayak gini nih jadi kita nggak tahu nih kalau dalamnya apa gitu ya guys ya Oke kira-kira penasaran nggak guys ini isinya apa hahaha Oke sebelumnya guys jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini agar aku semangat bikin videonya nih guys Wow Oke guys ini adalah Takara Tomitomika Hyakunin isu nih guys ini packagingnya kayak gini ya guys ya kita nggak tahu nih guys isinya apa karena ada beberapa mobil di sini nih guys Wow gimana ya ya guys ya kalau kita lihat di sini kita review boxnya dulu ya guys ya di sini tuh kalau nggak salah kalau kemarin kita ini ya guys ya terjemahin ya guys ini kalau nggak salah ini Honda Toyota ya Toyota tanda X itu apa Toyota sign ya Toyota sign X kemudian di sini ada Nissan Verlady Z kemudian ini ada Toyota Crown sama ini Nissan Skyline 2000 GTR nih guys kayaknya menarik ya guys ya ini JDM semua nih guys hahaha tapi kita nggak tahu nih dapatnya yang mana oke kita review depannya seperti ini guys depannya logo Tomika ada Takara Tomi ini ada tulisan Hyakunin isunya kemudian di sini ada peringatan untuk jangan ditelan dan lisensinya Nissan Oh Nissan semua Nissan sama Toyota guys kalau nggak salah ya hehehe disini pada bagian belakangnya seperti ini ini ada copyright Tommy ada Tomit in Vietnam kemudian ada barcode nya dan ada nomor teleponnya kali ya guys ya hehehe ini tadi mobilnya udah aku jelasin kira-kira seperti itu ya terjemahannya nanti kita buka untuk bagian samping atas dan bawahnya seperti ini guys ada bulannya ya guys ya ceritanya ya Oh ini atasnya seperti ini oke udah box udah selesai lalu kita unboxing guys moment of truth Tomika Tomika yakunin issue oh ini menarik juga nih guys ini stoknya banyak juga nih di kit station ya kalau nggak salah ya nah udah terbuka nih guys oke ya hehehe moment of truth kita dapat apa guys kita dapat ini dia wuuh 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 wu Kita lihat bawahnya Oh, ternyata bukan Toyota Sign Ini adalah Toyota Mark X guys Oke Iya, 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 iya Ini ada tulisan Tomika Ada copyright 2005 Tommy Ada nomor 72 Dan skalanya 1 banding 61 Ini guys, ini namanya Toyota Mark X guys Made in Vietnam Terus ini ada revetnya dan Seperti ini ya, base-nya ya Base-nya ada seperti ini Ada kenal pot 2 biji Tapi gak sampai belakang nih guys Wow Untuk band-nya Wih, ini band-nya ada 2 warna guys Warna putih sama warna kuning guys Ini velg-nya velg kuning yang putih Dan ini velg pink guys Wow, keren Ini unik juga ya guys ya Bentuknya ya Oke, kemudian Yang pastinya ada suspensinya ya guys ya Oke, ini Oh, gak bisa dikirain Ada baterainya guys Ini dari depan Seperti ini guys Ini ada tulisan apa nih Ini ada tulisan Logo X ya kayaknya ya Atau gimana nih guys Untuk lampunya Seperti ini ya guys ya Ya, putih biasa Eh ya, putih abu-abu guys Tanpa dikol Polosan seperti ini Kemudian ada tulisan Jepang seperti ini ya guys ya Ini ya Sama gak guys Sama yang ini guys Oh, kayaknya beda guys Oh Kita lihat Ada Wih, ada gambar Sakuranya nih guys Terus ada Strip warna ungunya disini Di cup mobilnya Oke Kemudian Bawahnya nih Bawahnya Polos-polos aja ya guys Biasanya kan Kalau disini ada warna hitam Dan plat nomornya juga Kosong guys Oke, oke, oke Untuk tampilan Atasnya seperti ini Oh, ini Agak kurang rata ya Cetnya ya Kayaknya ya Oke Terus disini ada Seperti ini Ada bunga sakuranya Oke, oke Oh, ini sampai belakang ya guys ya Di belakang Untuk samping kiri nih guys Eh, samping kiri Samping kanan Samping kanan Bentuknya Seperti ini Ini kayaknya bisa dibuka ya Wih Bisa dibuka coy Oke, oke Ini bisa dibuka Oh, enak banget dibukanya ya guys ya Nggak seret gitu guys Ini tampilan kanan Seperti ini Ada bunga sakuranya juga Disini Kecil-kecil Kemudian Handlenya seperti ini Oke Tidak ada kaca depan Bisa dibuka ya guys ya Oke Untuk setirnya Setir Kanan guys Polos gitu guys Oh, setirnya polos banget Untuk interiornya Kita pakai warna biru ya guys ya Oke Ini dari Sebelah kiri Seperti ini Ini ada tempat penyimpanan Bahan bakar Seperti ini ya guys ya Oke Oke Keren-keren Ini bahannya Agak Gimana gitu ya guys ya Bukannya mengkilap Tapi yang Agak dof-dof gitu ya guys ya Kayak Yang ini guys Ini kan juga Agak dof-dof gitu Oke Ini dof warna pink guys Oke Oke Kemudian pada Bagian belakangnya Seperti ini Ini warna merah Eh Merahnya Wow Ini terpisah guys Warna merahnya guys Kok mau lepas ini Ini warna merah Tapi tidak ada decolnya guys Ya Gitu lah Tomika ya guys ya Ya Gitu aja lah guys ya Disyukuri aja Tapi Keren loh guys Suaranya pink loh Ini saingan sama Sukinya kali ya Mana sukinya ya Bentar ya Oke Kita datangin Sukinya nih guys Wow Ini Salah satu Mobil pink yang Aku punya ya guys ya Ini Tapi sama-sama keren loh guys Sama-sama pink guys Keren gak tuh Keren dong Tuh Iya Tapi ini Toyota Mark X Gak ada ya Di Indonesia ya Tapi kalau dilihat-lihat Keren juga loh guys Kalau warnanya pink ini Dengan tampu Seperti ini guys Wow Cuma jeleknya Ini Kurang aja Kurang greget aja gitu guys Apalagi ini Platnya juga kosong Ini kayak mau lepas gitu guys Wah Gimana dong ya Tapi ini Merah loh Merah ngambil dari mana ya Dia ya Oke Gak tau deh Oke gitu aja Review singkat kita kali ini Takara Tomi Tomika Hyogunin issue Ternyata kita dapet yang Ini guys Yang bawah guys Yaitu Toyota Mark X Gimana menurut kalian Menurutku sih Gak usah beli lah guys ya Kalau kalian Duitnya pas-pasan guys Cukup Aku aja yang review Tapi kalau kalian Emang suka dengan Tomika Beli aja nih guys Keren Ini Toyota Mark X Kalau Kita review Secara Menyeluruh Seperti ini guys Kalau tamponnya tuh bagus Kayak gini Full gitu ya guys ya Cuma untuk detail Lampunya Seperti ini Polos gitu ya guys Kemudian Sininya juga Polos Ini juga Platnya gak ada Ini platnya juga gak ada Dan ini Juga polos guys Ini harusnya Di Warnain juga ya guys Kalau mau Lebih keren Lagi Iya Tapi untuk banyak Keren loh Nilai plusnya Banyak ini Warna putih Sama warna Kuning ya guys ya Kayak Patrick Kayak Spombop gitu ya Oke Untuk interiornya Warna biru ya Agak Gimana gitu ya guys ya Menurut kalian Gimana guys Oke gitu aja review Kita kali ini Jangan lupa like Comment Share Dan Subscribe channel ini Agar aku semangat Bikin videonya nih guys Oke Akhir kata See you bye 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 Assalamualaikum Boom Ini dia Tomika Yakunin Issu nih guys Bahasanya apa? Puisi Klasik Jepang guys Ini kita dapet Toyota Mark X Guys Ternyata bukan Toyota Sign ya Tanda itu apa sih? Tanda itu Sign juga bisa Marks juga bisa Kita dapet Toyota Mark X Yang warna pink Yang ada Sakura-Sakuranya gitu guys Wow Keren gak tuh Secara overall Keren ya Cuma Ada beberapa Minusnya guys Nah ini Ini Kosong Belakang kosong Dan depan Kosong Bukan kurang kosong ya Kurang Tampo aja ya guys ya Kalau kita bandingin Sama merek sebelah Tapi yang lengkap Tamponya Kalau gak ya Sama aja Sama sebelah guys Ya gimana lagi ya guys ya Ini kan Mau mainan Anak-anak guys Kalau mau beli Yang Full detail Ya ini Beli mini scale Guys Kalau kalian Pengen beli yang Full detail Oke Gitu aja review kita Kali ini See you Bye-bye Bye-bye Dadah Boom-boom Yuk yang belum subscribe Yuk Yang udah makasih ya Hei-hei Hei-hei Bye-bye Bye-bye Bye-bye